Terima kasih atas waktunya Mas. Kali ini semoga malam ini kita bisa diskusi banyak, kita bisa sharing banyak terkait ini. Jadi agenda kali ini kita sifatnya share aja, nanti bakalan aku share terkait gimana secaranya ngelola sebuah website dan pentingnya seperti apa sih website di jagoan hosting, terutamanya. Karena kebetulan lingkup fokusnya memang di bagian mulai product manager, mulai penerbangan produk, mulai ujung sampai ke ujung. Nah, ini terkait saya, saya sudah berkarir di Jagoan Hostin sebenarnya mulai lama, mulai 2009, mulai alam. Jagoan Hostin sendiri didirikan mulai tahun 2007 sebenarnya, saya baru join 2 tahun selain itu. Saya merindik karir mulai dari customer support, sampai ke programmer, sampai ke lead, mulai ke operasional juga, ke produk akhirnya, dan sekarang di akhirnya masuk ke business development project. Nah, lumayan lama banget di sini, jadi terkait experience alhamdulillah di sini mulai banyak di sini. Semoga nanti saya bisa share banyak di sini terkait sama teman-teman. Oke, langsung aja masuk ke materinya. Oke, seperti yang dikatakan sebelumnya, terkait topik. Nah, topik nanti kita bahas, sorry ini bukan desain web ya, ini website, sorry salah ketik tadi. Terkait kepentingnya website dalam sebuah manajemen produk sama manfaatnya nanti seperti apa. Dan nanti bakalan aku share kira-kira metrik-metrik yang harus diperhatikan oleh product manager. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, mungkin kita bahas dulu, kita samakan dulu skupnya dulu. Kayak gimana sih gambaran product manager itu. Ini coba aku cari ya di penjelasan-penjelasan di internet. Kalau misalkan product manager itu fokusnya lebih ke sisi pengembangan produk. Jadi benar-benar mulai ujung sampai ke ujung produk, jenis terkait produk, launching, sampai kutu market strategy, dan lain-lain. Jadi linknya benar-benar dia itu menggawali sebuah produk. Nah, kalau secara posisinya sendiri, gambarnya seperti ini, dia nanti bakalan berada di tengah-tengah. Jadi dia menghubungan atau bridging lah bahasanya, mulai dari bisnis, UX, sama technical. Nah, sekarang gimana kalau di jagoan hosting? Nah, ini mungkin teman-teman aku share dulu. Jagoan hosting ini kan sebuah provider website untuk penyedia hosting. Nah, kita benar-benar fokusnya ini di bagian website. Semua interaksi kita dengan pelanggan itu full semua dengan website. Dan kali ini jagoan hosting juga lagi mengembangkan juga salah satu produk-produk yang lainnya ada jagoan hosting sama site maya. Kalau jagoan hosting di sisi web hosting, jagoan hosting itu di sisi cloud-nya, site maya ini website gratis, website builder. Nah, komponen-komponen website di jagoan hosting ini kita pakenya itu banyak sebenarnya. Mulai dari halaman utama, mulai dari ads, mulai halaman order, sampai klien area juga beberapa panduan dan lain-lain. Jadi website ini penggunaannya di jagoan hosting banyak sebenarnya, enggak cuma ini. Cuman lebih utamanya kelima ini. Nah, di jagoan hosting sendiri, kita biasanya pakai framework ini untuk proses life cycle-nya. Ini customer life cycle. Nah, mulai dari fase yang pertama ada need, research, select, showcase, receive, use, maintain, sama recommend. Nah, di kita biasanya fasenya memang kita gunakan seperti ini. Nanti selain tak jelasin, kira-kira gambarannya seperti apa fase ini. Nanti biar teman-teman juga tahu kira-kira apa sih hubungannya sama website, karena memang di jagoan hosting kita pada full fokus di website. Kita mulai aja langsung kita bahas dari yang fase pertama ini adalah fase need. Kalau dari framework ini, kita adalah fase di mana user itu kita, user kita atau calon pelangga kita itu dia mulai mengalami suatu permasalahan atau mulai kebutuhan. Nah, dari fase ini, output yang nanti kita dapatkan adalah kita tahu nanti problem atau kebutuhan yang dimiliki oleh seorang user. Dan nanti kita tahu siapakah user itu. Nah, dari sisi jagoan hosting biasanya kita, caranya untuk mengetahui itu adalah melalui interview atau survei. Ini benar-benar fase awal banget. Nah, untuk gali problem dan lain-lain. Dan biar bisa tahu kira-kira usernya seperti apa. Fase kedua, di sini ada fase research. Nah, fase research ini di mana user itu sudah mulai tahu ya problemnya, dan dia mulai mencari-cari solusi yang cocok untuk dia. Tujuannya adalah untuk memenuhi perubahannya atau menyelesaikan permasalahan yang di dalam. Nah, dari fase ini sebenarnya ketika seorang user itu, apa bahasanya ya, dalam artian ketika dia mulai butuh atau membutuhkan sebuah solusi, dia pasti ada fase proses mencari atau research. Nah, di sini dia bakalan mungkin melakukan searching, lakukan googling, dan lain-lain untuk kira-kira solusi apa yang tepat untuk kebebanan kita. Nah, di fase ini nanti kita bakalan tahu kira-kira user itu kalau mau mencari solusinya kira-kira kemana ya. Lalu kira-kira value apa yang nanti bakalan kita offer kepada user. Dan pastinya harusnya nanti value kita yang kita berikan ke user harus berkira-kira sama kompetitor. Terus nanti action-action dari kita yang kita lakukan adalah misalkan kayak melakukan iklan, buat website, buka tuku, ini benar-benar go-go offline ya contohnya ya. Kayak itu kameran dan lain-lain. Jadi di fase ini kira-kira matrix yang kita ukur kalau di Java Marketing adalah benar-benar jumlah leads yang masuk. Karena ini benar-benar gateway-nya, jalur pertamanya. Selanjutnya ada proses select. Select ini di sini di mana user itu udah mulai memilih solusi yang ingin diselesaikan. Jadi dia udah reset ke sana, kemari dia bakalan kira-kira solusi yang cocok buat aku itu yang apa ya. Nah, dari fase ini ada outputnya. Nah, yang pertama adalah kira-kira hal apa sih yang dapat meningkatkan keputusan calon pembeli untuk melakukan pembelian. Nah, di sini ini kita bisa kasih nanti kayak gain and pain, secondary value product, sama promotion. Nah, di sini fasennya adalah matrixnya, sorry, matrixnya adalah konversi ke tahap selanjutnya. Kalau di select ini biasanya kita di sini pakai LP ya, landing page. Nanti di dalam landing page itu kita kasih kayak apa namanya, content mulai dari value-value yang kita berikan sesuai dengan pengunjungnya siapa. Baru nanti kita targetkan kira-kira konversi ke step selanjutnya seperti apa. Mirip seperti funneling. Nah, selanjutnya ada fase yang namanya per case. Nah, di sini fase di mana user mulai melakukan pembelian untuk kebutuhannya atau solusinya. Nah, di sini yang kita tonjolkan di sini adalah yang harusnya kita dapat ya, adalah hal apa saja yang mungkin jadi barrier oleh user itu nanti ketika melakukan pembelian. Actionnya hampir mirip sama yang sebelumnya. Mungkin yang membedakan kayak scarcity dan lain-lain, promotion dan lain-lain itu bisa jadi tambahan juga. Jadi, benar-benar meningkatkan keputusan user untuk melakukan pembelian karena ada funneling di sini. Nah, di sini kira-kira matrix yang kita gunakan di sini adalah konversi ke belian, konversi ke belian, dan RPT. Nah, receive di sini adalah fase di mana user mulai menerima solusinya. Dalam fase receive ini, output yang kita dapatkan dari sini adalah kira-kira ini user kalau misalkan mau menggunakan solusi kita itu seperti apa ya yang diperlukan. Contoh mungkin action yang bisa kita lakukan adalah melakukan onboarding training, paduan, dan lain-lain. Nah, di sini sebenarnya matrixnya yang kita ukur saat ini sebenarnya CSAT. Cuma di dalam CSAT itu banyak komponennya. Kalau di jangkauan hosting sendiri kan kita pakai banyaknya orang yang membeli hosting dan sampai websitenya jadi. Sebenarnya di dalamnya masih banyak perlukan yang mulai kayak seberapa banyak sih kira-kira orang yang sudah mulai menggunakan hostingnya, sampai websitenya jadi, dan lain-lain itu banyak. Terus yang ketiga adalah fase use. Yang selanjutnya adalah fase use. Fase use ini adalah fase di mana user mulai melakukan, mulai menggunakan solusinya. Nah, fase ini sebenarnya kira-kira outputnya adalah kira-kira user ini ketika mulai menggunakan solusi, itu yang dibutuhkan seperti apa. Contoh, misalkan ada use case, ada tulisan tri, atau mungkin lebih ke pelayanan support, dan lain-lain. Sama di sini matrixnya yang kita ukur adalah masih di sisi CSAT. Jadi lebih ke sisi kepuasaan pelanggannya. Cuman, lagi lagi di dalamnya masih banyak sub matrix yang bisa mendukung CSAT-nya. Selanjutnya adalah fase maintenance. Fase maintenance ini adalah fase di mana user sudah mulai menggunakan. Dalam maksudnya sudah mulai jalan. Di sini yang kita ambil dari sini adalah mulai proses menggali feedback, dan lain-lain untuk proses selanjutnya kita putar lagi ke product life cycle-nya. Nah, action yang kita lakukan di sini sebenarnya adalah mulai, fokusnya sebenarnya ini adalah nuturing pelanggan. Contoh-contohnya adalah kayak mulai kita meet up, kita gather, kita interview, dan lain-lain banyak sebenarnya. Artinya juga sama, masih ke CSAT. Baru yang terakhir dari proses tadi, kalau misalkan user itu sudah mulai bisa menggunakan, sudah jalan, dan lain-lain, harapannya nanti kita bisa masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase recommend. Di mana fase ini adalah ketika user itu sudah benar-benar mulai percaya, sudah bukan mulai ya, sudah percaya sama solusi dan mau merekomendasi jika. Output dari fase ini yang nanti kita bakalan dapat kayak loyal client, client, misalkan kayak referral, dan lain-lain banyak banget di sini. Nah, action yang kita lakukan juga masih dari sisi kayak online meetup, gathering, chatting, mungkin lebih ke, apa namanya ya, lebih ke full up sih sebenarnya di sini. Nah, mungkin teman-teman bingung, kenapa kok di awal langsung aku jelasin seperti ini. Karena di fase ini sebenarnya, yang tadi saya jelasin, hampir semua, sebagian besar itu jalannya kita di Jakarta via website. Kenapa? Kayak riset itu kayak tadi sempat aku bilang ada iklan, ada mungkin kayak orang searching di Google, dan lain-lain, itu pasti jatuh-jatuhnya nanti mengarahnya ke website. Orang mulai select, mencari produknya, mengkomparasi, dan lain-lain sama kompetitor mungkin, itu pasti jatuhnya di awal ke website, bukan langsung ke aplikasi kita yang utama. Baru nanti setelah dia itu melakukan pembelian, nanti bakalan masuk ke aplikasi utamanya kita. Nah, dari sini, mungkin teman-teman coba, peran usbunak, sejenak, di sini coba kita lihat, kalau trend saat ini, misalkan nih teman-teman tahu ada kebutuhan, atau mungkin ada kebutuhan, atau mungkin teman-teman mau cari brand tertentu, teman-teman pasti melakukan pencarian solusi itu, atau brand-brand tersebut secara online. Misalkan kayak searching di Google, benar-benar cari mulai dari handphone, tinggal cari aja lah di sana. Nah, efeknya apa? Kalau misalkan kita sekarang itu nggak punya website, kita kalau misalkan di-searching, nanti bakalan seperti ini, munculnya di, misalkan kayak di Google. Kalau di-searching, kita searching bakalan muncul seperti ini. Muncul informasi lengkap, siapakah jagoan hostik, jagoan hostik seperti apa, lalu ada alamatnya, dan lain-lain. Mulai jam bukanya, kira-kira foto-nya seperti apa, jadi jelas seperti ini. Tapi kalau teman-teman masih belum punya website, bisa jadi munculnya seperti ini. Kita nggak kelihatan, siapa sih ini? Kita mau nyari jagoan hostik, ternyata nggak muncul di sini. Nah, di sini ada beberapa resiko, misalkan dari teman-teman ketika nggak memiliki sebuah website. Salah satu resikonya adalah brand image-nya nanti bisa dikembangkan kompetitor. Dalam contoh kayak yang sebelumnya ini, misalkan ini ada kompetitor yang menembak keyword, yang mirip sama keywordnya brandnya teman-teman. Otomatis yang muncul adalah dari domain-nya kompetitor. Nah, di situ informasinya bakalan bisa dimanipulasi. Nah, itu bakalan berbahaya banget di sana. Ada juga mungkin abuse di banding kamu. Dalam artian abuse ini adalah penyalahgunaan, mungkin untuk penipuan dan lain-lain. Itu berbahaya banget. Yang ketiga adalah kehilangan calon pelanggan. Karena di rent tahun ini sebenarnya, semua orang itu kalau misalkan cari-cari barang itu pasti searching di, bahasanya Google lah, kita searching di online dulu, kira-kira, oh ternyata ini. Atau mungkin cari, kalau misalkan cari sepatu apa gitu, mungkin kita carinya di Google, atau mungkin bisa langsung ke tempatnya yang secara, misalkan kayak marketplace dan lain-lain. Cuman marketplace sendiri pun ada proses edukasinya dulu dialog. Pasti ada website-nya yang belum langsung ke aplikasi. Nah, yang terakhir, ini sebenarnya paling beresiko banget, ketika brand kamu bakalan diakusisi oleh orang lain, ketika nggak punya sebuah website. Karena ketika namanya website nggak ada, di online yang ngambil ternyata orang lain, nah itu nanti kamu bakal kehilangan brand kamu. Kamu harus proses ke brand kembali. Prohibit kembali kan panjang banget, mulai dari awal sampai ke belakang. Soalnya brand itu benar-benar, apa namanya, masif banget impact-nya ke kita. Nah, mungkin terpahas dulu, kira-kira pentingnya website seperti apa ya di sini. Yang pertama, tadi sempat aku bilang, berkait brand awareness. Di sini, brand awareness ini adalah membantu pengenalan brand kepada calon pelanggan. Misalkan nih, kalau ada teman-teman, tiba-tiba nyari sesuatu. Nyari sesuatu, misalkan kayak sepatu. Nah, oh aku nyari sepatu, ketika nyari sepatu, menemukan beberapa opsi. Nah, ternyata di opsi-opsi tersebut, bakalan salah satu interaksi yang pertama ya, dari sisi calon pelanggan, calon pembeli kita misalkan seperti itu, untuk mengenalkan brand teman-teman. Yang kedua adalah membangun citra image terhadap sebuah brand. Nah, penting banget sebenarnya image ini. Kalau misalkan kita bikin sebuah brand, kayak misalkan di Jaguar Desting ini, kita lebih bikinnya lebih ke sisi yod. Dalam artian benar-benar, mengarahnya ke anak muda. Akhirnya di sini, seluruh komponen di websitenya sampai ke belakang, kita desain yang hampir mirip-mirip sesuai dengan, apa namanya, kayak kesukaannya anak muda. Seperti itu. Di Jaguar Desting juga, ada salah satu halaman yang benar-benar kita desain khusus, khusus untuk para teknikal. Mungkin para teknikal, kalau misalkan sukanya, mungkin ya kayak programmer, developer, dan lain-lain, melihat sebuah halaman itu lebih cocok, kayak yang warnanya gelap, cenderung gelap. Nah, di situ juga kita sesuaikan juga. Jadi, citra image kita itu nangkep ke calon pembeli kita. Jadi, kalau misalkan nanti, mereka mau ngomper kita sama komputer, harapannya nanti yang teringat-ingat di mereka itu adalah brand kita. Karena mungkin merasa cocok dengan kesan pertamanya di mereka. Terus yang ketiga adalah, membangun pembeda antara brand kamu dengan komputer. Misalkan nih, kalau misalkan web hosting sendiri kan, di Indonesia sudah banyak sebenarnya. Nah, gimana sih caranya nanti apa namanya kita membedakan antara jagoan hosting dengan kompetitor. Nah, salah satunya nanti kita juga, membangunnya juga di website. Nah, kayak tadi seperti aku bilang, ada citra image, mulai dari isinya juga. Nah, itu nanti posinya di website. Terus yang kedua, improve credibility. lihat dari sini, kalau misalkan teman-teman punya website, pastinya, melihat website itu, orang bisa percaya, oh ternyata benar ini, lokasinya di sini. Tadi sempat, orang searching, oh lokasi kantornya di sini. Benar-benar, nanti orang itu percaya, orang itu, apa namanya, oh ini benar-benar. Serius lah, bahasanya seperti itu, lebih mudahnya. akhirnya, sudah bisa menurutkan kredibilitas di sini. Jadi, orang-orang ketika melihat website, dari website, orang-orang bisa mengerti brand kamu, akhirnya bisa lebih percaya, akhirnya melihat, oh ini benar-benar asli lah, pastinya seperti itu. Tidak tiba-tiba. Nah, kalau dari sisi website sendiri, adalah, mungkin kalau dari sisi saya, aku melihatnya salah satu channel yang paling mudah dicari oleh pelanggan. Kenapa? dengan kita cuman nyediain website, kita sebenarnya, bisa nyambunin website itu, ke semua channel. Dalam artian, dari mulai searching, di sosial media, misalkan bisa, dari sisi search engine juga bisa, melalui SEO juga bisa, melalui ad juga bisa. Jadi, ujung-ujungnya nanti, pasti dari seluruh media-media itu, mengarahnya juga ke website. Yang kedua adalah, biaya investasinya murah. Bikin website itu sebenarnya murah, kalau untuk saat ini. Tidak sampai, biaya per tahun itu, untuk satu tahunnya, mungkin tidak sampai satu juga, kalau misalkan kita bagikan, benar-benar sangat murah banget. Itu pun sudah lengkap semua. Terus yang kedua, kalau dari sisi aku sendiri, antara web app, misalkan ya, website, sama mungkin aplikasi mobile, dan lain-lain, aku melihatnya, dari sisi website itu, lebih banyak tools-tools bantuannya. Lebih mudah untuk integrasinya. Yang keempat adalah, salah satu channel utama, yang kita inginkan untuk leads. Itu nyamun juga sama yang tadi. Kemudian masuk ke search engine, dan lain-lain. Nah, ini selanjutnya, setelah kita tahu, kira-kira website ini, impact-nya ke kita itu seperti apa, dan di Jawa Nosting, tadi kan sempat dibahas nih, kira-kira journey-nya itu seperti apa. Mulai dari fase meets, research, select, dan lain-lain. kita benar-benar semua itu cuma dari website. Jadi, di Jawa Nosting, benar-benar, apa namanya ya, website itu benar-benar paling core lah di sini. Kalau website itu bermasalah, pasti nanti jadi, apa namanya, jadi suatu hal yang jadi problem, problem, big problem lah bahasanya di kita. Nah, kira-kira gimana ya, caranya kayak, kita bisa tahu sih, website kita benar-benar bisa perform apa enggak. Nah, yang pertama mungkin, yang harus kita lakukan, kalau misalkan teman-teman udah punya website. Nah, yang pertama kita harus tahu, apa yang kira-kira dialami pengguna kita, ketika, apa ya, melakukan, berinteraksi dengan website kita. Kalau misalkan kita enggak tahu, apa yang terjadi di dalamnya, kita enggak bisa tahu kira-kira, misalkan nih, contoh, kita sedang melakukan iklan, dan lain-lain, ternyata, game message-nya kita enggak sampai ke dia, atau mungkin salah. Itu bakalan fatal banget nanti. Nah, oleh karena itu, penting buat kita untuk tahu, kira-kira, penggunanya nanti, penggunaan, penggunaan, pelanggan itu menggunakan, atau surfing di website kita, itu seperti apa habitnya. Itu penting banget. Nah, di sini, di jualan hosting, biasanya kita pakai beberapa tools, ini yang paling sering kita pakai, sebenarnya ada beberapa lagi yang lain. Kita pakai analitik, Google Analytics paling basic, ada lagi kayak Google Getty Matrix, Hotjar, Google Optimize. Ini benar-benar tools yang, apa namanya, kita pakai di sini. Kayak Getty Matrix itu fungsinya buat, mendeteksi website itu, apakah lambat, kira-kira harus dioptimasi bagaimananya, misalkan kayak dari sisi codingnya, dan lain-lain. Lain ketiga adalah Hotjar. Hotjar ini adalah tool striking. Hotjar ini sebenarnya ada satu hal, yang menurut kita itu menarik banget, karena kita benar-benar bisa melihat recording, pelanggan kita. Jadi, kita bisa tahu, kira-kira pelanggan kita itu, jalannya seperti apa sih, klik-kliknya. Benar-benar dari, apa namanya ya, nggak cuma by event, klik atau apapun, tapi dari pergerakan musuh pun kelihatan. Karena, seluruh sisi-sinya di dia itu, di-record di sana. Yang keempat ini Optimize, yang Google Optimize, biasanya kita lakukan untuk API Testing. Jadi, untuk permainan, kira-kira konten, atau konten mana sih yang kira-kira, paling powerful, ketika kita sesar ke penggunaan. Nah, selanjutnya, ini contoh ya, metrik yang mungkin bisa kita jadikan, ajuan, kalau di jagoan hosting sih, kita pakainya metrik-metriknya seperti ini. Jadi, mulai dari fase-fase yang tadi, itu kan ada fase reach, reach sampai ke select, itu sebenarnya, maksudnya di bagian visit LP ini. Visit LP ini, maksudnya di sini adalah visit landing page. Nah, di sini, targetnya yang tadi, itu sebenarnya adalah, terkait jumlah reach yang masuk. Nah, misalkan nih, ada tim marketing yang melakukan iklan, melakukan campaign, dan lain-lain, otomatis, di bagian select ini, harus menangkap user. Nah, di bagian select ini, nanti tujuannya adalah melakukan konversi, di mana caranya user itu bisa convert ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya ini adalah lebih ke sisi click order. Sorry, halaman order. Itu bukan click order. Nah, dari halaman order ini, nanti kira-kira harus dikonversi lagi, sampai orang itu melakukan pembelian. Nah, setelah orang melakukan pembelian, nanti kita konversi lagi, sampai ke orang melakukan bad order. Nah, di sini mungkin kita jelasin dikit-dikit terkait matrixnya. Di sini, matrix yang ada di sini sebenarnya adalah matrix utama. Benar-benar full ujung banget. Karena kenapa kalau di kita, kita tetap mengacu ke matrix utama. Kayak misalkan matrix engagement, dan lain-lain, itu sebenarnya adalah matrix turunan, kalau menurut kita. Karena kenapa, target dari sisi product manager sendiri, kalau di kita itu benar-benar langsung ke revenue. Karena mungkin setiap untuk perusahaan beda-beda ya. Kalau di jangkaan industry, kita langsung fokus ke revenue. Nanti kita breakdown sendiri, kira-kira di bagian mana yang perlu disentuh di sini. Nah, di sini ada salah satu rumusan, atau kita bilangnya kayak formula, untuk mencari kira-kira, dengan user misalkan di situ ada 500 ribu lead yang masuk. Kalau misalkan konversinya dari halaman landing page ke halaman order, itu 15 persen, kira-kira nanti kita dapat leads di form order, jumlahnya 75 ribu. Nanti konversinya dari halaman order sampai ke halaman check out, misalkan di angka 26 persen. Nah, kira-kira dapat jumlah order yang terbuat berapa. Nah, itu nanti bisa kita simulasikan. Ada satu lagi di sini, mungkin average revenue per user, ini RPT sebenarnya. Nah, di situ kira-kira transaksinya pelangkat itu berapa. Itu benar-benar kita monitoring juga setiap harinya. Nah, di situ harapannya nanti lari-larinya juga ke target utama, kita juga ke revenue. Nah, di setiap fase-fase matrik ini, pasti, apa namanya, treatment-nya juga beda-beda. Jurunya juga beda-beda. Nanti di sana pasti ada matrik turunnya juga yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya, ini adalah beberapa submetrics yang mungkin biasanya kita pakai di sini. Mulai dari peak low time, jumlah user yang baru, average season, peak per season, bounce rate. Nah, contoh kayak mungkin bounce rate ini. Misalkan ini ada tim marketing yang melakukan iklan atau campaign. ternyata masuk ke satu halaman, dikatakan bonusnya terlalu tinggi. Misalkan di atas 90%. Itu benar-benar grafiknya yang masuk adalah masuk setelah buka website, ternyata langsung keluar. Jadi, dia nggak melakukan action sama sekali di halaman website kita. Nah, bisa dikatakan juga, mungkin marketing-nya kurang tepat, sasarannya atau lead-nya masih kurang bagus. ada juga scroll, click map, move map. Dalam artian, kita juga lihat kira-kira hit map-nya sebenarnya ini. Hit map itu orang di halaman website kita seperti apa. Kalau misalkan teman-teman punya konten, konten dalam satu website itu kan banyak banget kira-kira yang disajikan. Misalkan ada heading, ada konten pemancing, ada GTA, dan lain-lain. Kira-kira orang itu pergerakan. Post-nya seperti apa ya? Dia baca apa dulu ya? Sehingga kita nanti bisa tahu habit-nya di sana. Ini ada lagi beberapa kayak reklik. Reklik ini biasanya kita pakai kalau misalkan orang itu benar-benar apa namanya ya? Kalau di sisi, mungkin di customer experience, itu benar-benar kita orangnya itu kayak feel-nya di paling bawah sendiri. Marah. Karena mungkin ada sesuatu yang bermasalah atau nggak jalan di sana. Ada juga RPT, U-turn, U-turn ini mungkin kayak orang yang ternyata nge-back kembali. Jadi dia kehilangan aplikasi di selanjutnya. Mungkin tak kasih gambaran contoh, berarti kan optimasi. Berarti kan sempat juga tak sebutin metrik-metriknya. Misalkan nih, contohnya adalah untuk meningkatkan konversi ke halaman order. Jadi kita punya sebuah website, kita mau melanjutkan traffic biar konversinya lebih tinggi ke halaman order. Biasanya langkah-langkah yang kita lakukan di sini adalah yang pertama, kita scanning dulu seluruh metriksnya yang masuk. Nah, baru kita tentukan mana metrik-metrik yang bermasalah atau yang perlu kita titahkan. Misalkan nih, ternyata average season duration terlalu kecil di sana. Nah, di situ kita nanti bakalan ideasi ya. Ini kan masih contoh saja. Ideasi kira-kira part mana yang bikin user itu ternyata nggak melakukan interaksi sama sekali kita. Atau sisanya membuat dia langsung keluar di sana. Ada hal yang nggak menarik atau mungkin ada hal yang perlu ditonjolkan di sana biar dia itu berlanjut di sana. Yang kedua, itu misalkan kayak Boundstreet tadi. Nah, Boundstreet tadi itu kan, seperti yang kita contohin tadi, ternyata orang itu ketika masuk ke halaman website kita, dia melihat mungkin kayak volume kita yang tonjolkan di banner dan lain-lain, ternyata dia nggak cocok atau nggak mengenang. Dia bahkan langsung move, dia nggak melihat. Jadi kita udah kehilangan lead di sana. Atau mungkin juga lead-nya nggak sesuai. Nah, itu mungkin kalau dari kita sekilas sharing, nanti mungkin untuk detailnya nanti bisa kita bahas di diskusi saja. Oke, mungkin thank you untuk teman-teman. Semoga bisa menggawasan untuk sharing-nya. nanti kalau misalkan butuh diskusi lebih lanjut, nanti kita bisa masuk ke tanya-jawab saja. Mungkin itu, mungkin Pak, kembalikan ke Mas Rizky. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Faisal atas waktunya ya.